Halo Sob, berjumpa lagi bersama saya Gudramon. Pada kesempatan milikku Sob, saya bakal merekomendasikan 7 aplikasi terbaik spesial akhir tahun 2021 yang wajib kalian install. Oke, untuk ke-7 aplikasi ini udah aku coba. Dan menurutku semua aplikasinya keren dan pastinya juga ada yang bermanfaat yang wajib untuk kalian coba ya Sob. Dan kenapa aku buat aplikasi edisi spesial akhir tahun? Karena rekomendasi aplikasi pada bulan Desember kali ini gak sempat aku buat. Jadi aku ubah saja ke akhir tahun ya Sob. Penasaran Sob aplikasi apasajakah yang bakalan aku rekomendasikan pada bulan kali ini? Oke tidak perlu berubah lagi Sob, sekarang kita langsung saja melihat aplikasi yang pertama. Oke, untuk aplikasi yang pertama ada Colorize. Aplikasi ini ialah aplikasi edit foto. Yang mana foto yang hitam putih bisa menjadi foto yang berwarna. Contohnya saja foto lama hitam putih bisa kalian kasih warna secara otomatis. Cara penggunanya sangat mudah sekali ya Sob. Klik saja pilih gambar atas ini. Lalu pilih foto hitam putihnya. Dan lalu kalian tunggu saja sampai pengeditannya selesai. Nah dan hasilnya jadinya seperti ini. Hasilnya sangat terlihat bagus bukan Sob? Seperti foto warna aslinya. Padahal ini foto beneran berwarna hitam putih ya Sob yang saya ambil di Google. Untuk cara penyimpanannya kalian klik saja titik tiga di atas ini. Dan tap simpan. Lalu kalian kasih saja namanya bebas. Lalu klik simpan bawah ini. Dan maka fotonya bakalan tersimpan ke galeri HP kalian. Oke jadi Sob aplikasi yang pertama. Sekarang kita lanjut aplikasi yang kedua. Untuk aplikasi kedua ada Pika Charging Show. Jadi ini adalah aplikasi charging animation. Yang memiliki banyak sekali pilihan karakter animasi chargingnya. Untuk cara penggunanya di tampilan awal ini kalian klik saja logo tutorial ini. Pertama aktifkan jendela mengambang ini. Dan aktifkan izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain. Berikutnya klik setel wallpaper ini. Nah untuk bisa menggunakan aplikasi ini kalian juga harus menyesuaikan wallpapernya ya Sob yang disuruh disini. Tapi nanti kalian bisa juga ubah lagi wallpapernya. Berikutnya untuk yang ketiga ini. Aktifkan pengoptimalan baterai ini juga harus kalian aktifkan. Lalu untuk tampilan layar kunci ini kalian klik setel sekarang. Klik informasi aplikasi. Nah disini ada perizinan lainnya. Kalian klik. Untuk tampilan layar kunci ini kalian pilih selalu izinkan. Kalau bisa semuanya kalian pilih selalu izinkan ya Sob. Jika sudah lalu kembali. Berikutnya kalian klik bagian charging ini. Nah disini ada banyak sekali pilihan-pilihan animasi-animasi charging yang keren. Kalian dapat pilih sesuka kalian ya Sob mau animasi charging yang mana. Oke misalnya saya bakalan coba pilih animasi charging yang ini. Kalian klik saja. Jika gak masuk kalian coba klik sekali lagi. Nah oke jadi beginilah untuk tampilan animasinya. Kalian klik jentang bawah ini. Nah untuk bagian durasi bermain ini. Kalian ubah menjadi selalu bermain. Jika sudah lalu kalian klik style sekarang. Dan tap oke. Oke sekarang kita langsung saja coba matikan layar HPnya. Dan kita colokkan chargernya. Nah dan disini bisa kalian lihat sendiri Sob. Otomatis langsung muncul animasi chargingnya. Yang sesuai dengan kita pilih yang tadi. Keren bukan Sob untuk tampilan animasi chargingnya. Oke Sob jadi itulah aplikasi yang kedua. Sekarang kita lanjut aplikasi berikutnya. Oke untuk aplikasi yang ketiga. Disini ada T-Match Icon. Aplikasi ini hampir mirip seperti aplikasi Icon Pack. Tapi aplikasi ini ialah aplikasi pengubah warna icon aplikasi menjadi mirip seperti warna di wallpaper yang kalian gunakan. Dan yang paling kerennya lagi. Aplikasi ini bisa digunakan tanpa harus menggunakan launcher ya Sob. Oke untuk cara penggunanya. Di tampilan awal ini kalian aktifkan bagian T-Match Icon ini. Nah nanti iconnya bakalan berubah menjadi seperti ini. Dan untuk warna sendiri kalian dapat sesuaikan ya Sob. Mau yang gradasi atau warna satuan. Dan juga disini kalian dapat atur warnanya secara manual. Nah karena iconnya cuma polos seperti ini. Kalian dapat tambahkan icon pack sesuka kalian. Biar lebih terlihat keren tampilan icon aplikasinya. Oke jika sudah semua lalu klik App Store Card ini. Nah disini kalian tinggal pilih saja aplikasi mana yang mau kalian ubah warna icon aplikasinya. Oke jika sudah lalu klik Please On Screen ini. Nah nanti aplikasi-aplikasi yang kalian pilih tadi tampilan icon yang bakalan berubah ya Sob. Sesuai dengan warna yang ada di wallpaper HP kalian. Oke jadi itulah Sob aplikasi yang ketiga. Sekarang kita lanjut aplikasi yang keempat. Untuk aplikasi yang keempat ada Voicella. Aplikasi ini ialah aplikasi penambah subtitle secara otomatis di video. Jadi aplikasi ini cocok banget buat kalian yang mau kirim video ke teman luar negeri kalian. Ataupun juga cocok sekali buat kalian upload di Youtube supaya orang luar bisa mengerti apa yang kalian bahas. Oke untuk caranya di tampilan awal aplikasinya kalian klik yang tambah bawah ini. Lalu klik Add Subtitle. Pilih File. Dan kalian pilih video mana yang mau kalian isi dengan subtitlenya. Nah disini kalian tinggal pilih mau kalian isi dengan subtitle bahasa apa. Disini ada banyak sekali ya Sob pilihan bahasa yang dapat kalian gunakan. Oke sebagai contohnya saya bakalan coba bahasa Inggris. Klik Process Anyway. Dan kalian tunggu saja sampai selesai proses penambahan subtitlenya. Nah jika sudah selesai Sob jadi beginilah untuk hasilnya. Keren bukan Sob untuk hasilnya. Jadi gak susah lagi kalian harus kasih subtitle secara manual. Dan untuk cara menyimpannya kalian klik saja set di atas ini. Dan dia langsung proses penyimpanan videonya ya Sob. Oksop jadi itulah aplikasi yang keempat. Sekarang kita lanjut aplikasi yang kelima. Untuk aplikasi yang kelima ada Outroll. Oke untuk aplikasi ini ialah aplikasi foto yang dimana tampilan aplikasinya sendiri mirip seperti tampilan kamera pocket. Dan disini juga ada pilihan mau bentuk kamera seperti apa. Disini ada fitur seperti flash. Ada atur kecerahannya. Dan juga untuk cara pengambilan gambarnya. Seperti biasa ya Sob. Yang pertama kalian arahkan ke objeknya. Dan klik bulat besar ini. Nah dan hasilnya jadinya seperti ini. Untuk hasilnya sendiri menurut saya sangat bagus sekali ya Sob. Terlihat jernih dan jelas. Pokoknya bagi kalian yang mau merasakan foto menggunakan kamera pocket. Kalian bisa coba simulasikan dulu terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi ini. Oke jadi itulah Sob aplikasi yang kelima. Sekarang kita lanjut aplikasi yang ke enam. Untuk aplikasi yang ke enam ada Energy. Aplikasi ini cocok banget buat kalian yang sering gabut. Dan gak tau mau ngapain. Kalian wajib banget coba aplikasi ini. Aplikasi ini ialah aplikasi game yang dimana kalian ditantang untuk menyambungkan kabel satu ke kabel yang lainnya. Jadi pokoknya kalian di aplikasi ini bakalan disuruh untuk menyambungkan semua kabel sehingga tersambung secara merata. Jadi cocok banget buat kalian yang gabut sambil mengasah atau melatih otak kalian untuk berpikir lebih keras. Oke jadi itulah Sob aplikasi yang ke enam. Sekarang kita lanjut aplikasi yang terakhir. Untuk aplikasi terakhir disini ada Black Wallpaper. Oke aplikasi ini ialah aplikasi wallpaper. Yang membedakan aplikasi wallpaper ini dengan aplikasi wallpaper yang lain. Yaitu di aplikasi ini semua wallpapernya bertemakan warna hitam. Jadi cocok banget buat kalian yang suka sekali warna hitam agar terlihat lebih minimalis dan juga simple pastinya. Untuk pilihan wallpapernya sendiri disini ada yang pertama. Pilihan kategori seperti Abstract, Animal, Bike, Car, dan banyak lainnya. Dan untuk pilihan yang di bagian randomnya sendiri disini juga banyak sekali pilihan. Kalian bisa pilih sesuka kalian mau pakai wallpaper yang mana ya Sob. Karena sekarang lagi boomingnya Spider-Man. Jadi saya coba pilih yang Spider-Man ini. Kalian klik kotak bawah ini. Lalu klik group ini. Pilih kotak bawah ini. Dan kita pilih yang untuk home screen. Oke hasilnya jadinya seperti ini ya Sob. Jadi kalian tinggal atur saja untuk digunakan sebagai setup HP kalian. Oke jadi itulah Sob 7 aplikasi karen dan berempat yang saya rekomendasikan pada akhir tahun kali ini. Semoga berempat saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya.